Jadi kalau ada orang yang menghalalkan zinat, sodom, membunuh, mencuri, gosok Ini orangnya sudah mortah Orang yang sudah berani berkata lantang tentang ini, kita jangan lantah, deketin Pak, 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 ikut saya pak Ayo kita pak Aishhadu anna ilaha illallah, waishhadu anna muhammadan rasulullah Ikut ya, wah penjaringan masyik ya pak Nopo, sudah tinggal Selesai berarti dia, sudah kembali kepada Islam Jangan kita sebut lagi tadi Marah kampir kau menghalalkan kau, kampir kau Kalau ada parah yang di samping, dia tempas leher kau Berarti kau Orang lagi lantang-lantangnya, kamu lawan dengan lantang Api, jadi ketemu api, bakarlah Kita selesaikan masalah tanpa masalah Atau tulis di koran, di kertas Pak, pak, baca kan ini pak Yang baca pak Supaya saya dengar Baca dia Kamu tulis dua kali masyadat Oh ini, saya paham Nah, kamu enggak pernah haji Enggak, kurang jelas Aishhadu anna ilaha illallah, waishhadu anna muhammadan rasulullah Terus jadi, wah selesai Kita nyaksikan dia Bahwa dia Terus sahadat lagi Nah, menyelesaikan masalah tanpa Masalah Suruh dia sahadat Jangan suruh takbir Suruh sahadat Islam dia Habis itu, ajakin ngaji Ya, tadi suruh ngaji Ajakin ngaji Terus suruh ngaji, mana Oh, ga orang Suruh ajakin ngaji Kapan-kapan, kata mau, pak Temannya saya Mana Sana Saya sendiri ya, pak Ayo, pak Ayo, ayo, gak apa-apa Udah, ngikut Eh, pengajian pokoknya Diajakin, gak Nanti duduk Ngaji Lama-lama Kebiasaan ngaji Alhamdulillah Ini menyelesaikan masalah tanpa Masalah Enak ya, kalau begitu Awhamah halalan Atau mengharapkan seseorang Awhamah halalan Atau mengharapkan seseorang Halalan sesuatu Atau sesuatu yang halal Kadalika begitu juga Kalau baik ini seperti jual beli Wan nikahi dan nikah Atau orang mengharamkan sesuatu yang halal Yang halal diharamkan Jual beli haram jual beli Nikah haram nikah Kasihan Atau meniadakan kewajiban yang sudah Dimufakati oleh ulama Menafikan kewajiban Menafikan kewajiban Kajalik seperti demikian Kas sholat wadil khamsi Seperti sholat yang lima waktu Ada orang yang menafikan Tidak wajib sholat Aduh kena Kena Sholat itu kalau tidak usuk tidak wajib Apa sholat Sholat itu harus usuk Mana sholat tidak usuk Sholat itu dalam hati cukup Hah Kenan ini orang ini Sholat dalam hati cukup Kewajiban sholat apa Rukunnya itu Takdiratul ikhram Berdiri betul Takdiratul ikhram Niat Takdiratul ikhram Berdiri betul Apa lagi Membaca Pateha Rukun Rukun Eh tidak Sujud Duduk antara dua sujud Tahiyat akhir Duduk tahiyat akhir Terus Sholawat pada tahiyat akhir Salam Tertib Dia menafikan kewajiban itu Rampung iman kau Nah Dalam hati sholat Badan waras Waras Jadi kalau tidak waras Tidak sehat Tinggal Kelak kulit mata Nah itu tidak apa-apa Sholat dalam hati Ini menafikan kewajiban Ini kenapa disini Menafikan kewajiban seperti Kewajiban sholat iman waktu Dia tidak Sudah meyakini Tidak waras Al-sajjadatin minnihar Atau satu sujud Daripada sholat Ah sujud Sekali aja Yang kedua itu Udah Tidak wajib Kena Kena Kasian Ini kalau ada orang Yang kayak gitu Mengatakan Nanti salaman terakhir Pak Mudah-mudahan Kita ketemu lagi Lain kali Yuk kita bersahadat Asyhadu anda Ila Hidrat Wa ashadu anda Muhammad Al-Rasulullah Ayo Pak Kita baru-baru Mudah-mudahan Kita panjang umur Biasanya Ini panjang umur Pak Dia ngikut Alhamdulillah Terus hadir lagi Dulu kita Dipraktikkan oleh Orang-orang tua Di kampung Kalau banyak Ngobrol Apa segala macam Disalamin Ayo Ikutin saya Bersahadat Saya pernah Diajakin Untuk orang tua Kayak gitu Rupanya Saya dari kecil Belum pernah Ditalkin Jadi Ditalkin kan beliau Ikutin saya Alhamdulillah Jadi itu bagus Habis terakhir Kita ketemu Banyak ngobrol Orang yang mengatakan Sholat Dalam hati Cukup Kena Orang Nanti Selamat terakhir Ajakin Bersahadat Dan Langsung Tinggalkan keluar Pulang Pamisan Dengan Yang kita Salahkan Wah Salah Bahaya Dalam kitab Selamat Taufik Kepir Gambarnya Air tehnya Gak sempat minum Akhirnya Kita memutus Silatural Sama siapa saja Kita jalan Sama siapa saja Karena Iman Dan manisnya Iman itu Bisa baik Dengan Kenyamanan Tetangga Terolak kita Jadi Islam Rahmatan Alam